Halo apa kabar semuanya, semoga harimu menyenangkan Hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan awal manusia purba pada masa bercocok tanam atau cultivating Sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa hal Seperti misalnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan Atau misalnya kita katakan sebagai food gathering Yakni mengatakan bahwa pada masa itu berkelompok hingga dari 5 hingga 10 orang Dan kemudian bisa juga sampai 15 orang yang sangat bergantung kepada alam Di dalam lesson ketiga pada saat ini yaitu tentang materi sejarah dan SMA kita Bagaimana kah tentang manusia pada masa manusia purba itu sendiri pada masa bercocok tanam Dan kemudian aspek-aspek apa saja yang akan kita pelajari Mari kita saksikan bersama-sama Selain perkembangnya waktu dan zaman prasejarah Kita tidak lepas dengan namanya perkembangan volume otak yang ada di dalamnya Dan pada masa itu manusia-manusia purba Tidak hanya menceritakan bagaimana perkembangan volume otak yang ada di dalamnya Seperti misalnya dari tahun ke tahun kita akan mengalami perkembangan volume otak Yang akhirnya kita bisa berpikir lebih rasional dan juga berpikir lebih cerdas Nah kadang-kadang mikir pada masa bercocok tanam Kegiatan yang paling membuat satu perkembangan otak pada masa bercocok tanam itu sendiri adalah Satu nilai rasa solidaritas sosial Yaitu pada manusia pada masa ini menyadari bahwa keutuhan sosial Atau nilai-nilai untuk saling bekerjasama bisa akhirnya dipenuhi Dan menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari Dan pada masa itu dengan solidaritas tersebut mereka awalnya berkelompok agar bisa berburu Dan kemudian akhirnya pada masa kemasa Mereka akhirnya melakukan berbagai kerjasama Seperti menetap dan mendirikan rumah dan setelah beternak Jadi pada masa itu yaitu sekitar pada masa berburu dan mengubahkan makanan mereka hanya sekitar 5 hingga 15 orang Kemudian tinggal yang masih terpisah-pisah Dan pada masa ini mereka sudah melakukan yang namanya perubahan Yaitu adalah beternak pada masa itu Yang menandakan bahwa manusia sudah berkembang dan menyadari solidaritas sosial Adalah salah satu yang paling utama dalam perkembangan otak dan juga kesadaran mental mereka Kemudian bagaimana kak tentang manusia perubah itu sendiri yang akan kita pelajari pada hari ini Yakni adalah Aspek-aspeknya itu sangat sosial ya Yaitu terutama pada bidang sosial budaya masa bercocok tanam, ekonomi, penggunaan teknologi, dan sistem kepercayaan Dan pada masa ini kita akan menjelaskan bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan pada masa manusia perubah pada masa bercocok tanam Kemudian sistem ekonomi yang berkembang pada masa itu Penggunaan teknologinya seperti apa Dan kemudian sistem kepercayaannya seperti apa yang akan kita pelajari Yakni pada masa ini aspek-aspek sosial budaya yang akan kita bahas ya Mereka sudah menetap dalam jangka waktu tertentu Menetap di dalam sebuah rumah bisa menjadi salah satu perkembangan di dalam manusia pada masa berburu dan bercocok tanam Yaitu disimpulkan di dalam sebuah gua Disamping itu mereka juga membuat rumah panggung Setelah gua, mereka juga membuat rumah panggung Yaitu untuk beternak dan juga menyimpan perhiasan-perhiasan Seperti misalnya dari batu kalsedon pada masa itu Dan juga binatang peliharaan seperti babi, ayam, angsa, kerbau, dan lain sebagainya Dan yang kedua adalah gua sebagai rumah sementara Mereka digunakan juga sebagai penyimpulian binatang Bengkel peralatan, pengukuran, pengolahan makanan, dan juga melakukan kegiatan estetika Jadi pada masa itu sudah ada yang melakukan yang namanya gua itu sebagai disembelihlah binatang itu untuk diambil kulitnya atau dagingnya Kemudian pengkel peralatan mereka Dan kemudian penguburan, pengolahan makanan, dan juga melakukan kegiatan estetika Seperti melukis di gua-gua sebagai rasa wujud mereka terhadap spiritualitas Biasanya kalau saya ketahui itu warna merah Dan mereka biasanya menggunakan gambar-gambar binatang sebagai salah satunya Yaitu gambar binatang adalah sebagai perwujudan dari roh-rohnya Dan yang ketiga adalah mereka sudah menggunakan konsep primus interpares Jadi pada masa ini sudah apa yang dimaksudkan primus interpares atau kepala suku Primus interpares adalah seseorang yang dianggap memiliki nilai kepemimpinan, karisma, atau mungkin satu nilai kepemimpinan yang membuat seseorang untuk mengikuti dia Dan di dalam inilah mereka menunjukkan satu kelompok yang agar bisa memimpin sukunya ke arah yang lebih baik Termasuk dalam sistem-sistem kepercayaan Dan yang keempat adalah karena sudah bercocok tanam mereka dituntut untuk selalu bekerja sama Memerlukan solidaritas seperti membuat gerabah, membuat alat pertanian, teknologi sederhana agar kualitasnya menjadi lebih kuat dan tahan lama Untuk itulah dengan solidaritas sosial itu sendiri, pembuatan gerabah harus untuk bersama-sama Dan kemudian adalah alat-alat pertanian, teknologi sederhana, dan juga kualitasnya supaya dengan lebih kuat Dan untuk itulah the power of solidarity menjadi salah satu keinginan mereka untuk akhirnya menjadi semakin lebih kuat Dan juga berpengaruh di dalam kelompok mereka atau mungkin di dalam bermasyarakat mereka Dan bagaimana sistem ekonomi itu sendiri? Yaitu sistem ekonomi itu sendiri, masyarakat pada masa bercocok tanam sudah mengenal yang namanya tradisi food producing Kalau misalnya di dalam manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan itu adalah food catering Maka dari sinilah transisi dari food catering menjadi food producing Dan yang kedua adalah mereka sudah mengenal yang namanya sistem berhumah Apa itu yang dimaksud dengan sistem berhumah? Yaknya adalah pohon di tanah, di tebang-tebang dan juga berserta semaknya Mereka membuka hutan dan kemudian membakar semak-semaknya Dan tanah itu ditumbuhi umbi-umbian Dan kemudian umbi-umbian itu mereka tanam dan mereka juga biarkan Setelah panen itu mereka biarkan umbi-umbi itu sampai Maksud saya, setelah panen mereka akhirnya membiarkan tanah-tanah itu hingga 10 hingga 15 tahun Dan kemudian untuk gembur kembali Artinya adalah setelah mereka memanen umbi-umbian mereka Mereka akhirnya mendiamkan tanah yang sudah dipanen itu selama 10 hingga 15 tahun Dan kemudian akhirnya setelah itu, setelah 10 hingga 15 tahun Mereka akhirnya menanami umbi-umbinya kembali Supaya tanahnya itu bisa mendapatkan kesuburannya kembali Dan kemudian apa yang ditanya adalah Ubi-umbi seperti apa yang mereka tanam pada masa itu? Itu adalah umbi-umbi seperti talas, ketela pohon, ubi dan lain sebagainya Untuk itulah mereka pada masa itu sudah mengenal yang namanya sistem berhumah Dengan cara membuka hutan Kemudian akhirnya mereka setelah panen mereka mendiaminya selama 10 hingga 15 tahun Dan kemudian akhirnya mereka menanaminya kembali Dan pada masa bercocok tanah, sosial ekonomi selanjutnya adalah Mereka sudah mengenal yang namanya sistem barter Sistem barter itu seperti apa? Yaitu menukar tidak hanya hasil pertanian Namun peralatan seperti gerabah, alat pertanian dan juga perhiasan Dan pada masa itu setelah sistem barter inilah Yang menjadi cikal bakal dari awal dibentuknya pedagang pasar tradisional Dan juga pembuatan pasar Terutama dalam pasar, pasar tradisional yang kita kenal Yang kita kenal saat ini Pasar tradisional menjadi salah satu bagian di dalam masa lalu Seperti masa bercocok tanam Yaitu adalah sistem barter yang kemudian akhirnya bermasyarakat Dan pada masa ini kita sudah mengenal yang namanya penggunaan teknologi Yaitu adalah gerabah Yaitu wadah dari tanah liat dan pasir Meskipun masih kasar Gurdi dan pisau Yaitu berguna untuk melobagi kayu dan kulit Kemudian akhirnya adalah beliung persegi Yang digunakan untuk memotong kayu Cangkul untuk mengolah tanah dan mengukir kayu Mata panah untuk menangkap ikan Dan kapak lonjong yang punya dua sisi Yang sampai sekarang digunakan Dan kita tahu bahwa kapak itu sudah diberi tangkai kayu Dan yang keempat adalah perhiasan dalam bentuk batu Batu kalsedon Gerabah, gurdia dan pisau Pik beliung persegi Cangkul, mata panah, kapak lonjong Perhiasan menjadi warisan dari teknologi-teknologi Dari pada masa manusia bercocok tanam Dan pada masa ini seperti apakah Yang menjadi bagian dari sistem kepercayaan pada masa itu Pada masa itu memiliki tiga jenis kepercayaan Yakini adalah dinamisme Apakah yang dimaksud dengan dinamisme Yaitu kepercayaan terhadap benda-benda Seperti pohon besar dan batu Karena pada masa itu benda-benda tersebut memiliki Memiliki kekuatan gaib Dan yang kedua adalah animisme Yaitu adalah kepercayaan kepada manusia Yang percaya pada roh-roh nenek moyang Ini dimaksud dengan animisme Dan yang ketiga adalah totemisme Totemisme adalah mempercaya bahwa binatang memiliki kekuatan gaib Yang ada di dalamnya Dan konon katanya Kalau misada beberapa hewan-hewan tertentu Yang akhirnya tidak boleh mereka buru Karena mengapa? Karena binatang-binatang itu adalah Wujud dari nenek moyang sebelumnya Contohnya adalah kadal yang ada di pulau seram Yang merupakan bahwa kadal adalah perwujudan nenek moyang Sehingga tidak boleh diburu Dan pada masa ini Inilah yang paling penting di dalam satu kebudayaan Yang ada pada masa bercocok tanam Di antaranya ini Kalau dimasukkan di dalam sejarah Indonesia itu Kita masukkan ke dalam mesolitikum dan juga neolitikum Maka dengan demikian Sarkofagus, menhir, dolmen, waruga, arca, dan punan berundak-undak Menjadi salah satu kebudayaan Atau sistem kepercayaan yang ada Yang ada di masa bercocok tanam Apa yang dimasukkan dengan sarkofagus? Yaitu peti batu yang membuat Yang berbentuk lesung Hingga akhirnya Si maik itu akhirnya memeluk-memeluk lututnya Ini yang dimasukkan dengan sarkofagus Seperti peti batu Atau yang dimasukkan dengan Atau bisa juga terbuat dari tanah liat Yang kedua adalah menhir Menhir adalah Meja sesajen untuk roh-roh, roh-roh nenek moyang Dan yang ketiga adalah Dolmen Yaitu adalah batu Batu pemujaan pada roh-roh, roh-roh nenek moyang Atau bisa juga seperti bentuk tugu Yang kemudian akhirnya untuk memuja Dan kemudian akhirnya meminta petunjuk pada roh-roh nenek moyang Kemudian adalah waruga Waruga adalah peti batu yang khas dari Minahasa atau Sulawesi Utara Dan yang kelima adalah arca Arca itu apa? Yaitu adalah bentuknya seperti Seperti patung dan juga Dan juga hewan Yaitu patung manusia Yang berguna untuk Mungkin juga bisa seperti Salah satu sesembahan Kepada roh-roh nenek moyang Dan kemudian adalah Prunden berundak-undak Apa yang dimaksud dengan Prunden berundak-undak Yaitu Prunden berundak-undak adalah Satu bukit yang kemudian Semakin kata Semakin Semakin tinggi Dan juga semakin kecil Yaitu menandakan Satu tempat untuk Atau media sebagai Pemujaan terhadap roh-roh Roh-roh nenek moyang Atau kepada Tuhan yang Yang Maha Esa Pada masa itu Hingga dengan demikian Bahwa Sarkovagus Menhir Dolmen Waruga Arca Dan punen berundak-undak Menjadi yang paling terpenting Di dalam salah satu Sistem kepercayaan Yang ada di dalamnya Sistem budayanya Yaitu adalah Pada masa itu Di masa bercocok tanam Ada gua Sebagai tempat Penyambelian binatang Dan juga peralatan Serta untuk tempat tinggal Dan mereka punya rumah panggung Untuk akhirnya beternak Kemudian pada masa itu Sistem ekonomi Masa bercocok tanam Sudah ada yang mengenal Namanya sistem barter Kemudian akhirnya pada masa itu Kepercayaan sudah ada yang namanya Dengan dinamisme Ananimisme Dan totemisme Dinamisme adalah Percaya kepada benda-benda sakti Intinya Animisme kepada roh-roh nenek moyang Totemisme sebagai Percaya kepada Kepada hewan Sebagai salah satu Wujud dari roh-roh nenek moyang mereka Dan di samping itu Ada juga media-medianya Seperti Sarkovagus Hizmen, Hir, Dolmen, Waruga, Arca Dan juga penggunaan berundak-undak Sebagai salah satu penangkapan Dan juga sebagai Sebagai hasil kebudayaan Dan juga kepercayaan Pada masa bercocok tanam Akhir kata Terima kasih banyak sudah menonton Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Terima kasih banyak Dan sampai jumpa Terima kasih banyak